Ada apa dengan kopya hitam? Maka haram? Enggak. Apakah makroh? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat. Nabi pernah pakai kopya hitam. Tapi kenapa beliau tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopya hitam? Kalau kita lihat, karena kopya hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Mereka ingin selalu dibedakan antara cucu Nabi dengan ahwal. Antara ahlul baik Nabi dengan orang ajam. Wah, ini luar biasa. Bersyufrah di sini, kata ulama itu ada dua. Satu, memakai baju kebesaran untuk sombong-sombongan. Itu dinamakan sahubu syufrah. Yang kedua, memakai... Ini kalau Mbak Mun itu sandriya nggak boleh pakai pece putih. Haram, kata beliau. Kata beliau, Jangan kaji ini orang tisu-tisu, nanti adul tegal, adul sawah. Buat saya ini ketulimangnya. Ngara-ngara hati ini orang dua sopuk haram. Dua sopuk. Nah, iya itu dua sopukannya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AAC. Nah, teman-teman. Salah satu bukti bahwa para imigran Yaman, Habib-habib ba'alawi imigran Yaman itu tidak benar-benar berasimilasi dengan warga pribumi. Bagaimana selama ini mereka bikin suatu pembedaan-pembedaan antara klan mereka, kelompok-kelompok mereka sesama Habib-habib Yaman dengan warga pribumi itu mereka betul-betul mencoba untuk bikin perbedaan-perbedaan yang mencolong. Nah, mungkin mereka bikin pembedaan-pembedaan tersebut agar terlihat sosok imperial mereka dari orang-orang pribumi. cara-cara berpakaian, cara mereka bikin komunitas, cara-cara mereka berkelompok dengan sesama Habib. Ya, mungkin ada sebagian Habib-habib ba'alawi itu yang dalam kesehariannya itu ya membaur dengan masyarakat, dengan warga pribumi. Tetapi sebagian besar, kebanyakan dari mereka itu bikin pembedaan-perbedaan tersebut. Ya, agar masyarakat ini bisa melihat bahwa ini lho cucu nabi, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang dari atas itu menggunakan imamah yang besar, kemudian dibalut dengan gamis putih. Ini lho saya, cucu nabi. Ya, mereka memang terbukti, mereka tidak berasimilasi dengan warga pribumi. Bagaimana mereka mau berasimilasi, wong peci hitam saja ini dipermasalahkan. Bagaimana oleh Habib Hasan Muhtar ini bahwa peci hitam itu adalah peci yang bukan ciri khas Ahlu Sunnah. Lalu kalau bukan Ahlu Sunnah, peci hitam ini dianggap ciri khasnya Wahhabi, atau apa, Syiah, atau apa, orang Yahudi, orang kafir, orang ahli masyad. Ini lucu dan luar biasa. Ini menurut saya, ini suatu indikasinya, ini sebuah pelecehan. Ada apa dengan kopi hitam? Haram? Enggak. Apakah makro? Tidak. Bahkan mungkin ada riwayat. Nabi pernah pakai kopi hitam. Tapi kenapa beliau tidak tidak mau yang hadir kepada beliau menggunakan kopi hitam? Kalau kita lihat, karena kopi hitam sudah menjadi simbol satu kelompok yang di luar Ahli Sunnah, wal jamaah. Kita tahu bersama. Untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun tidak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopi hitam sebagai simbol orang yang di luar Ahli Sunnah. Maka beliau tidak mau hal itu ada. Itu menjaga akidah sedemikian hebat. Beliau tadi itu menjaga akidah untuk supaya kita selalu dalam akidah para salaf kita. Ya masalah memakai kopi hitam. Itu sesungguhnya kopi hitam itu dulu datangnya dari Afganistan dan Kashmir masuk ke Indonesia. Lalu setelah masuk ke Indonesia dijadikan oleh rakyat Indonesia sebagai budaya memakai kopi hitam. Dimulai dari pejabat tinggi sampai rakyat biasa memakai pakaian hitam. simbol pertamanya itu di tahun 1921 itu Bung Karno saat mengadakan pertemuan dengan pejabat Belanda yang bernama Jong Jawa itu Bung Karno ingin membuat beda dengan orang-orang Belanda dengan toko Belanda kalau orang Belanda itu pakai peci pakai topi Bung Karno pakai peci saking bencinya kepada orang Belanda begitu. Sehingga sampai pejabat-pejabat resmi negara sekarang ia pakai peci hitam ulama-ulama besar NU pejuang Ahlu Sunnah Wal Jemaah juga pakai peci hitam begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan peci hitam itu pakaiannya orang Ahli Maksiat hati-hati jangan sampai itu menganggap Ahli Maksiat kepada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan para ulama NU pembela Ahlu Sunnah Wal Jemaah tolong hati-hati bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ini hadisnya Hasan Barang siapa yang memakai baju syuhrah di dunia maka Allah akan memakaikan baju kehinaan di hari kiamat lalu Allah lemparkan dia ke dalam api neraka apa yang dimaksud sawbah syuhrah di sini kata ulama itu ada dua satu memakai baju kebesaran untuk sombong sombongan itu dinamakan sawbah syuhrah yang kedua memakai pakaian yang beda dengan budaya budayanya tujuannya agar supaya nampak beda dari yang lain pakaian yang luar biasa dengan tujuan ria pengen pujian pengen disebut ulama pakaian surban pakaian wak kamis tujuannya bukan listen tapi biar dikatakan ulama biar dikatakan ahli ibadah biar dikatakan orang sufi nak pakaian seperti itu yang membuat seseorang bisa terjerumus ke dalam api neraka kalau pakai pakaian yang biasa dipakai umat bangsa lebih aman dari sawbah syuh huratin begitu dikatakan lagi berdebatan pakai peci putih itu putranya bangun meyakini pakai peci putusunat sehingga sandrinya pakai peci putih mbah saya pernah mbah saya hamid pasurwan juga pakai peci putih sandri sedekiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih kalau bangun itu sandrinya enggak boleh pakai peci putih haram kata beliau kata beliau sehingga takannya akan sandri sarang semua enggak ada santrinya bangun pakai peci putih kecuali yang sudah kata karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya karena kata ini adul tegal disaingi tapi bangun sebagai orang alim yang membiarkan bodohnya bagus naji pakai peci putih mbak naji juga membiarkan ketika bodohnya bangun pakai hitam saya sudah kaji tapi keterusan sampai sekarang mungkin memang para kabib kabib tidak menggunakan peci hitam kenapa karena takut istilahnya nyamar dengan warga pribumi mereka itu takut tidak kelihatan bahwa cucu nabinya salah satu bukti bahwa mereka para kabib itu memang punya jiwa imperial ingin dibedakan dengan orang-orang pribumi cucu nabi dengan ahwal itu berbeda ini salah satu contohnya terima 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 kasih.